PSSI menyatakan belum bisa mengumumkan format baru Liga 1 musim ini Sebab saat ini PSSI masih belum menemui kesepakatan dengan pihak kepolisian Usai terjadinya tragedikan juruhan Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Ahmad Riyad pada Rabu kemarin Menurutnya Liga 1 usai tragedikan juruhan masih belum menemui kesepakatan Hal ini diketahui sampai PSSI telah sinkron dengan sistem keamanan yang ditentuk oleh pihak kepolisian Menurutnya hal tersebut masih dalam proses panjang agar Liga 1 bisa kembali berjalan Mengenai waktunya proses tersebut masih menunggu sampai aturan kepolisian tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia Mengenai format baru PSSI mengisyaratkan bahwa format baru masih menunggu hasil kerja dari tim Task Force Tim tersebut terdiri dari berbagai pihak berdasarkan dari PSSI, pemerintah, FIFA, AFC, dan kepolisian Sejak terjadinya tragedikan juruhan, sistem keamanan dan kepolisian bakal mengikuti standar FIFA Salah satunya adalah pelarangan penggunaan gas air mata dalam stadion Dalam tragedikan juruhan pada 1 Oktober lalu, terdapat 133 korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut Penyebab kematian adalah tembakan seair mata aparat sesuai dalam rekomendasi tim gabungan idepen dan pencari fakta Selain itu, TGI BF juga menuntut tanggung jawab penuh PSSI selaku induk sepak bola Indonesia atas tragedi memilukan tersebut PEMBICARA 1, 2, 3, 4 PEMBICARA 2, 3, 4 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!